Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semua Apa kabar kalian? Jumpa lagi bareng di sini Nah, anak-anak Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja Bertemu lagi Tentunya di hari ini Dengan materi yang berbeda dengan Hari yang lalu, tetapi sebelum kita belajar Kita berdoa terlebih dahulu Ayo anak-anak kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah, anak-anak Jika kemarin kita belajar tentang puisi Maka hari ini Bunda akan mengajar Tentang materi Cerita fantasi Nah, anak-anak bisa melihat Halaman 17 di buku LKS Buku yang sudah Dikasih oleh sekolah Yaitu buku LKS halaman 17 Tentang unsur-unsur cerita fantasi Nah, anak-anak bisa melihat Di LKS tersebut Dipelajari, dibaca Kemudian, anak-anak Nanti setelah dipelajari Jika ada yang tidak paham Mengenai cerita fantasi Dan unsur-unsur Interistik yang Tertera pada buku LKS Anak-anak bisa langsung chat Bunda Untuk bertanya Tentang materi yang Anak-anak belum pahami Nah, di video kali ini Bunda akan memberikan Sebuah cerita Cerita tentang fantasi Cerita fantasi ini Anak-anak silahkan Menyiapkan buku tulis Dan alat tulisnya Dan menyimak Cerita fantasi Yang akan bunda Ceritakan kepada Anak-anak Nah, anak-anak Bunda akan mulai ya Untuk menceritakan Sebuah cerita fantasi Cerita ini Berjudul Nah, artinya Anak-anak harus tahu Judulnya ya Supaya Anak-anak Bisa mencatat Materi-materi Apa aja Yang terkandung Di dalam Cerita fantasi Yang bunda Ceritakan Nah, judulnya adalah Dikutuk Menjadi Kodo Pada zaman dahulu Ada seorang Pangeran Pangeran yang Sangat Tapi Pangeran ini Sangat sombong Dia Tidak pernah menanggu Kepada orang luar Dan sangat sombong Suatu ketika Sang Pangeran Berjalan-jalan Di luar istana Ketika sedang Berjalan-jalan Di luar istana Sang Pangeran Bertemu Dengan Seorang Nenek Nenek tua Nenek tua Itu berkata Wahai Sang Pangeran Terlalu kasih Aku sederkan Aku belum makan Kata Sang Nenek Lalu Sang Pangeran Yang sombong Berkata Hai Nenek Kenapa Kamu Minta-minta Bekerjalah Jangan Meminta-minta Padaku Pergi sana Sang Pangeran Dengan sombongnya Berkata Minta-minta Jahat Kepada Sang Nenek Pengemis Tua Nenek Itu berkata Wahai Kamu Pangeran Yang sombong Aku Kutuk Kamu Jadi Seekor Kodok Tiba-tiba Tiba-tiba Sang Pangeran Ini Berubah Menjadi Seekor Kodok Ampun ini Ampun saya Ampun ini Kesalahan saya Saya berjanji Tidak akan Sampung lagi Ampun ini Saya Kembalikan saya Seperti Semula Nenek Sang Pangeran Berubah Menjadi Kodok Pangeran Tiba-tiba Kepada Si Nenek Untuk Dikembalikan Lagi Menjadi Seorang Pangeran Sang Nenek Berkata Tidak Kamu Kutukan Saya Sudah Menempel Di badanmu Kamu Akan Berubah Menjadi Pangeran Kembali Jika Kamu Berbuat Baik Begitulah Kata Si Nenek Kemudian Pemudis Nenek Tua Itu Pergi Dari Hadapan Sang Pangeran Yang Menyesali Perbuatannya Kepada Sang Nenek Nah Sang Pangeran Ini Bingung Mau Kembali Ke Istana Tidak Mungkin Akhirnya Sang Kodok Pergi Ke Hutan Hiduplah Sang Kodok Sendirian Di Dalam Hutan Di Dalam Hutan Sang Kodok Merenungi Menyesali Perbuatannya Dan Hidup Di Hutan Bersama Makhluk 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 Yang Lain Dewan Dewan Yang Lain Yang Ada Di Dalam Hutan Setahun Kemudian Tiba-tiba Sang Kodok Mendengar Suara Tolong Tolong Suara Apa itu Sang Kodok Berlari Sekencang Melompat Lompat Mencari Asal Suara Dimana Dimana Suara Minta Tolong 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 Sang Ada Seorang Perempuan Cantik Menangis Meminta Tolong Tolong Saya Sang Pameran Menemukan Asal Suara Kamu Kenapa Menangis Kamu Kenapa Menangis Kamu Siapa Sang Kodok Bertanya Kepada Sang Putri Perkenalkan Nama Saya Putri Saya Habis Di Rampok Saya Lari Ke Hutan Kekataku Di Rampok Kamu Siapa Sang Putri Mencari Asal Suara Aku Di Bawah Putri Sang Kodok Ada Di Bawah Kek Sang Putri Kamu Kodok Sang Putri Kaget Karena Kodok Yang Bisa Bicara Kenapa Kamu Kodok Yang Bisa Bicara Iya Saya Bisa Bicara Kamu Kenapa Menangis Aku Direngkuk Aku Lari Ke Untar Untuk Menyelamatkan Bini Keluarga Ku Entah Gimana Mau Kamu Menolong Wah Sampai Kodok Iya Aku Akan Menolong Putri Aku Berjanji Kalau Kodok Kalau Kamu Menolong Aku Akan Membawamu Ke Istana Dan Aku Akan Dan Aku Akan Merawatmu Menjadi Meliharaanku Baik Kamu Ikuti Aku Ya Baik Sang Kodok Melompat Mengajak Sang Putri Untuk Keluar Dari Alas Atau Dari Hutang Belakang Sambil Berjalan Sang Putri Sang Kodok Berbincang Bincang Dengan Sang Putri Nah Sang Putri Kamu Siapa Namanya Di Dalam Berjalanan Kodok Buntanya Hai Aku Putri Namaku Putri Rengganis Oh Putri Rengganis Terus Kamu Rengganis Kemana Aku Mau Ke Istana Di Seberang Sana Aku Disuruh Rengganis Putan Oleh Ayahku Untuk Menyelamat Kandiri Setelah Perjalanan Yang Sang Panjian Akhirnya Sang Putri Keluar Dari Putan Sang Putri Pun Senang Ho Aku Keluar Dari Putan Sang Kodok Pun Ikut Aku Senang Karena Kamu Sudah Keluar Dari Hutan Seperti Janjiku Kata Sang Putri Seperti Janjiku Aku Akan Membawamu Ke Istana Dan Merawatmu Menjadi Hewan Pemeliharaanku Sang Kodok Berkata Baiklah Tiba-tiba Sang Kodok Mengeluarkan Asap Yang Sang Tebar Dan Sang Kodok Tiba-tiba Berubah Menjadi Sang Pangeran Wah Kamu Siapa Aku Adalah Pangeran Kodok Kenapa Kamu Bisa Jadi Pangeran Aku Dikutuk Oleh Nenek Tua Karena Aku Berbuat Jahat Dan Sombong Dulu Kalah Aku Akan Berubah Menjadi Manusia Kalau Aku Berbuat Baik Mungkin Karena Aku Berbuat Baik Kepadamu Sehingga Aku Kembali Seperti Semula Oh Senangnya Akhirnya Sang Pangeran Dan Sang Putri Pergi Ke Rumah Masing-masing Dan Hidup Bahagia Bersama Keluarganya Nah Anak-anak Itu Tadi Cerita Bunda Ceritanya Selesai Jadi Di akhir Cerita Sang Pangeran Bahagia Kembali Ke Rumah Orang Tuanya Sang Putri Bahagia Kembali Ke Rumah Orang Tuanya Jadi Burung Anak-anak Tadi Sudah Mendengarkan Cerita Fantasi Yang Bunda Kasih Nah Sekarang Bunda Mau Kasih Soal Nah Soalnya Apa Ya Anak-anak Tentunya Sudah Memahami Tadi Cerita Dari Bunda Tentunya Tentang Pangeran Yang Menjadi Kodok Nah Soalnya Sekarang Bunda Mau Kasih Soal Tulis Ya Anak-anak Coba Anak-anak Menceritakan Kembali Doge Cerita Fantasi Yang Tadi Bunda Dengarkan Kemudian Anak-anak Mengupakan Pesan Atau Amanat Yang Terkandung Dalam Cerita Yang Dengar Secara Lisan Nah Kemudian Anak-anak Menuliskan Isi Cerita Dan Pesan Yang Terkandung Dalam Cerita Bunda Mau Anak-anak Menceritakan Kembali Apa yang Bunda Ceritakan Secara Singkat Lewat 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 Video Jadi Bunda Sampai Jatuh Sore Nanti Anak-anak Pokoknya Selalu Belajar Di rumah Nah Tadi Di dalam LKS Ada Unsur Ini teristik Seperti Apa Materi Pembelajaran Tentang Cerita Fantasi Yang Ada Di LKS Halaman 17 Jangan Lupa Ya Dibaca Baca Dibuka LKS Dipelajari Jika Tidak Paham Bisa Tertanya Kepada Bunyan Nah Itu Tadi Pembelajaran Kita Hari Ini Anak-anak Tentunya Anak-anak Harus Lebih Semangat Belajar Belum Walaupun Kita Dari Kita Tetap Lupa Tapi Anak-anak Tetap Bisa Melihat Bunda Dengan Video-video Pembelajaran Yang Akan Benda Saktif Kepada Anak-anak Anak-anak Tentunya Kesimpulannya Hari ini Adalah Bunda Memberikan Pengalaman Kepada Anak-anak Bagi Mengerasih Menceritakan Sebuah Cerita Fantasi Jadi Cerita Fantasi Adalah Sebuah Cerita Hanya Lain Yang Pastinya Anak-anak Semua Berseru Jumlahnya Cerita Fantasi Bisa Ditulis Berupa Cerpen Tapi Fantasi Ini Hayalan Jadi Tidak Mungkin Ada Di Kenyataan Seperti Nah Anak-anak Benda Buku Hasil Dari Tugas Anak-anak Jangan Lupa Anak-anak Selalu Belajar Selalu Dan Harus Saat Kepada Orang Tidak Boleh Sombong Tidak Boleh Nakal Harus Jujur Anak-anak Demikian Pembelajaran Kita Semoga Bukan Buat Anak-anak Semua Setelah Kita Belajar Marilah Kita Berdoa Sesuai Dengan Berdoa Dimulai Berdoa Selamat Anak-anak Semoga Bermanfaat Jangan Dikirjakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah